Halo, ko-friends! Nah, di sini kita punya soal. Kita disuruh untuk menghitung keliling bangun ini. Nah, kalian ketahui ya bahwa keliling itu adalah jumlah sisi-sisi pada bangun dua dimensi. Nah, di sini sebenarnya bangun ini terdiri dari dua ya. Ada yang jajar genjang di bawah sini, kemudian yang ini adalah persegi. Yang dimaksudkan keliling di sini itu yang ini ya. Jadi, ini kelilingnya. Seperti ini, ko-friends. Jadi, kita akan menjumlahkan semua sisi yang ada pada bangun ini. Tapi, kalian tidak boleh menghitungnya dengan cara seperti keliling persegi kemudian ditambahkan dengan keliling jajar genjang. Kemudian, kalian masukkan rumus keliling ini. Karena kita lihat kalau keliling persegi itu kan empat kali sisi ya. Nah, jadi yang dimaksud keliling persegi itu dia akan hitung ke empat sisi persegi itu. Sedangkan di sini itu hanya ada garis putus-putus di sini ya. Jadi, panjang garis yang di sini tidak terhitung sebagai keliling. Ini ada pada bagian dalam dari bangun ini. Bukan yang di luarnya. Kan yang keliling itu yang di luarnya ini ya, yang mengelilingi. Kemudian, kita lihat juga untuk jajar genjang itu akan menghitung ke empat sisi pada jajar genjang. Sedangkan, yang ini juga akan tidak termasuk dalam sisi jajar genjang. Jadi, pada kesempatan kali ini kita tidak akan menggunakan rumus ya, ko-friends. Kita akan langsung saja lihat pada gambarnya. Untuk yang di sini, itu panjangnya sama dengan yang ini, sama dengan yang ini ya. Jadi, ini ada tiga sisi. Di mana ketiga sisi ini panjangnya sama, yaitu 16 cm. Jadi, kita tuliskan 3 x 16. Kemudian, untuk panjang sisi yang ini. Nah, sebenarnya dari sini sampai ke sini, itu panjangnya sama dengan yang sisi di bawahnya, yaitu 38 cm. Tapi, yang kita mau itu kan adalah panjang yang dari sini ke sini ya. Dan juga kita ketahui bahwa ini sama dengan yang ini, yaitu 16 cm. Jadi, panjang dari sini ke sini itu adalah 38, kita kurang dengan 16. 8 kurang 6 itu 2, 3 kurang 1, 2 ya. Jadi, ini panjangnya 22 cm. Kita masukkan langsung di sini ya. Kemudian, kita lanjut ke sisi yang ini, 18 cm. Kemudian, sisi yang di bawah sini 38 cm. Kemudian, yang ini 18 cm. Ya, sama panjangnya dengan yang ini. Nah, sekarang yuk kita cakar sama-sama berapa 16 x 3. 6 x 3 itu adalah 18, ya. Jadi, 8 simpan 1. 3 x 1, 3. Tambah 1, 4. Jadi, ini 48. Nah, ini akan kita cakar sama-sama di bawah sini saja ya. 8 x 2 itu 10. Tambah 8, 18. Tambah 8, 26. Tambah 8, 34. Jadi, 4 simpan 3. 3 tambah 4, 7. Tambah 2, 9. Tambah 1, 10. Tambah 3, 13. Tambah 1, 14. Nah, jadi ini jumlahnya adalah 144. Kemudian, untuk satuannya, jangan lupa ya. Untuk satuan keliling itu sama dengan satuan panjang. Jadi, di sini kan kita gunakan satuan panjang cm, ya. Jadi, untuk kelilingnya juga itu satuannya cm. Nah, jawabannya ini ada di opsi B, ko friends. Bagaimana? Cukup mudah kan? Tetap semangat belajarnya ya, ko friends. Dan juga. Terima kasih.